Momen Haru Driver gratiskan antar kakek yang bawa jenazah cucu gegara tak ada uang sewa ambulans. Viral di media sosial, kisah pilu seorang kakek yang membawa jenazah cucunya terpakai-pakai ojek online. Penyebabnya, kakek tersebut tidak memiliki biaya untuk menyewa mobil ambulans. Kini, kisah tersebut awalnya viral setelah diunggah oleh driver ojek online bernama Dharma Wansyah. Postingan itu kembali diunggah akun Instagram Teropong Makassar, Sabtu, 15 Juni 2024. Peristiwa tersebut terjadi di kota Makassar, Sabtu, 15 Juni 2024, siang. Driver tersebut rela mengantarkan pengemudi yang mengantarkan jenazah cucunya yang masih bayi dengan jarak tempuh 53 km. Pengemudi Ojol mengantarkan jenazah bayi tersebut dari kota Makassar ke Kabupaten Pangkep. Dalam video yang viral, nampak pengemudi Ojol sedang memboceng seorang pria paruh baya. Sementara itu, jenazah bayi digendong oleh pria paruh baya tersebut. Jenazah bayi itu ternyata merupakan cucunya. Pihak keluarga jenazah diduga terpaksa menggunakan Ojol motor lantaran terkendala biaya sewa ambulans yang mencapai 800 ribu rupiah. Dilansir dari Kompas.com, pengendaran Ojol tersebut bernama Dharma Wansyah. Dharma Wansyah pun bercerita awal mula dirinya membantu mengantarkan jenazah seorang bayi. Berawal mengantar orderan ke RSUD Tajuddin Halid Makassar. Kemudian ada, orang, yang tahan saya, saya kira ini cuma penumpang. Dharma Wansyah awalnya dibuat kaget lantaran pria itu memintanya mengantarkan sampai ke Kabupaten Pangkep yang jaraknya cukup jauh. Bapak tersebut UN berkata bahwa orang tidak mampu. Sampai jumpa di video selanjutnya.